Adik kandung Ratu Atut Hosyah, Tubagus Heriwardana alias Wawan difonis 5 tahun penjara. Wawan juga diwajibkan membayar denda 150 juta rupiah atau menggantinya dengan 3 bulan kurungan. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Wawan terbukti bersalah telah menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten. Jumlah swap yang dikeluarkan Wawan untuk Pilkada Lebak, 1 miliar rupiah. Hal-hal yang memberatkan, Wawan dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Fonis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Wawan sebelumnya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dan denda 250 juta rupiah. Putusan yang diberikan Hakim sama dengan yang dijatuhkan pada advokat Susi Turandayani. Padahal menurut Wawan dan kuasa hukumnya, Susilah yang memiliki andil lebih besar dalam kasus swap yang menimpa Wawan. Wawan merasa kecewa dengan hasil putusan majelis Hakim itu. Wawan dan pengacaranya akan menggunakan waktu 7 hari yang diberikan majelis untuk memikirkan apakah akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwatu Bagus Kairawardana Tengasan alias TB Kairawardana Bebas alias Wawan tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 150 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denduk tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Perasaan saya ada rasa kecewa karena saya niatan aja untuk membantu Saudara Amir itu tidak ada. Karena saya kata saya tadi yang punya niatan, yang berinisiatif itu adalah Saudara Amir dan Saudara Susi. Sementara saya membantu juga di persidangan bisa sudah terlihat bahwa saya memang dijebak.